Jangan lupa, tanggal 14 Februari 2024, nomor 1 dibuka, nomor 2 dibaca, nomor 3 dicoblos. Salam juang, relawan gama. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Salam juang, relawan gama. Ganjar Mahfud, menang, menang. Gimana Pak? Gimana dulangnya Pak? Ya, di antara yang dua. Ya, siapa itu Pak? Ya, kayak apa? Siapa tuh satu lagi Pak? Anies sama Mahfud sama ini, gak masalah. Tapi kalau yang Prabowo itu saya gak ini Pak. Kurang suka Pak ya? Kurang. Terlalu ambisi Pak ya? Kalau Ganjar ataupun Anies masih ada? Masih lah. Masih istilahnya yang kita katakan tadi itu ya bisa amanah dia akan begitu. Amin, amin. Ya. Ya, kalau Anies ya sama Cah Imin ini kan ya alternatif Pak. Ya, tapi memang lebih bagus Ganjar. Ya, tapi kalau kayak Mahfud dia juga dihukum juga udah mengerti banget ya kan? Iya, Pak. Terus samping itu kan udah teruji Pak Mahfud, Pak. Ya. Dia mulai jadi pejabat jamannya Gus Dur ya kan, Pak? Iya, iya, iya. Terus jadi anggota di PRRI, jadi ketua MK, sekarang jadi main kopol hukang. Iya. Sejujurnya sederhana Pak. Betul, betul. Tidak punya kekayaan yang berlimpah kayak orang-orang. Caranya juga, ya sederhana, nggak macam-macam ya kan? Iya, Pak. Ya, saya sebenarnya udah capek Pak jadi relawan. Karena kemarin itu kan terus diumumkan Pak Mahfud MD melihat Pak Mahfud ini orang baik kan? Lima tahun lalu mau dijadikan wakilnya Pak Jokowi untuk membenayai hukum di Indonesia. Eh, belum ada takdir kan diganti eh, Makruk. Nah, saat ini waktu diumumkan Pak, sebagai anak bangsa kan, hati kita terpanggil. Kita tidak punya harta lebih untuk membantu bangsa, tapi punya tenaga pikiran kan gitu. Bagaimana pemimpin, ya Gus tidak mengatakan calon-calon ini jelek Pak. Ya semuanya bagus lah. Nah, bagaimana yang terbaik ini kan bisa memimpin bangsa kita ke depan lima tahun kan gitu. Tapi, terus sedang aja Pak, maaf ya memang kita bisa mengatakan semuanya bagus yang kita katakan tadi tuh. Iya. Tapi, kita melihat secara logika aja Pak, kayak si yang wakil Probo ini kan anak muda banget. Iya, betul-betul. Tapi, kalau memang buat tim sukses si itu gajar, baru mantap itu barang. Iya Pak. Seharusnya dia kan jadi gubernur DKI dulu Pak ya. Dulu. Atau gubernur Jawa Tengah ya kan. Betul, paling enggak dia melanjutkan dululah Solo itu. Iya. Terus sekarang ini dia bekerja keras untuk bagaimana gancar supaya jadi kan begitu. Iya. Apalagi terus meloncat dari partainya kan gitu Pak ya. Ini kan menurut Bapak, kurang etikanya kurang ada Pak ya. Betul, betul. Akhlaknya kalau dalam islam itu kurang bagus. Kurang bagus ya. Bukan dikurang bagus lagi ya, memang kurang bagus banget sih Pak. Jadi, benar yang kata Bapak tadi. Jadi politik bikin gaduh jadinya kan. Iya. Seharusnya MK kalau memutuskan ya kan. Itu jangan dekat-dekat gitu loh. Iya. Untuk tahun, untuk pemilu yang akan datang atau gimana ya kan. Betul, betul. Jangan mendadak begini. Iya. Nampak sekali politisasi hukum kan gitu Pak. Kita ceramah politik di masjid enggak boleh bilang politisasi agama Pak ya. Tapi hukum ya kan dipolitisasi kan kayak begini. Kalau mau ya untuk yang lima tahun akan datang kan gitu Pak ya. Untuk perubahan umur ya kan. Tidak kayak sekarang Pak. Jadi gaduh kan. Akhirnya dibilang mahkamah keluarga lah kan gitu. Politik dinasti kan. Akhirnya yang jelek Pak Jokowi sendiri kan gitu Pak ya kan. Padahal ya itu memang yang dilakukan di MK. Di situ dikait-kaitkan karena memang apa. Pamannya kan Pak di MK itu ya kan. Nah sehingga orang ya jangan salahkan rakyat Indonesia apabila. Mengatakan mahkamah keluarga lah kan gitu ya kan. Ya sebab dalam putusan hukum tuh Pak. Kalau ada keluarga ataupun yang bersangkutan darah itu tidak boleh dia ikut memutuskan hukum Pak. Benar. Harus ganti yang lainnya sehingga tidak ada kepentingan pribadi atau keluarga gitu. Ya kita sayang lah sebenarnya kita ini sangat bangga sama Pak Jokowi banyak pembangunan. Tapi dengan cara semacam ini akhirnya ya kurang simpati ya di akhir jabatan ini. Ya jadi jelek gitu ya semuanya. Jadi jelek Pak ya. Ya kalau saya sama Anis sih bukannya tidak setuju Pak ya. Kalau Anis itu kan basic utamanya adalah dosen Pak kan gitu. Ya. Nah untuk pengalaman di legislatifnya belum Pak. Dia kan hanya di eksekutif di gubernur DKI ya kan. Nah di legislatif ini kan yang paling rumit Pak. Menghadapi politikus-politikus dengan berbagai macam topeng. Kalau si Ganjar udah? Ganjar dua kali Pak DPR RI. Dua kali gubernur. Gubernur Jawa Tengah yang sangat luas. Pak Mahfud pernah jadi DPR RI. Ya bukannya jelekan Anis bukan. Kalau ditimbang kan gitu loh Pak ya. Terus. Masih tinggi si Ganjar lah. Iya dari Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud pengalamannya itu kan gitu loh. Masih jauh. Iya. Kalau ke Caimin saya kurang sukanya apa Pak. Karena saya penggemar Gus Dur. Ya Pak Mahfud sendiri kan gitu lah. Diterlikung partainya. Jadi. Ya disitu saya hilang simpati kan gitu Pak. Saya penggemar sekali sama Gus Dur itu pola pikirnya kan. Gitu ya Pak ya. Iya. Ya orang Islam di Indonesia ini kan harus pola pikirnya luas Pak. Iya. Sebab ini kan bukan Arab Pak ya kan. Betul. Sejauh mata kita memandang semuanya itu mancung kan gitu Pak. Sukunya sama ya kan. Agamanya sama ya. Nah itu aja sering perang. Nah di Indonesia Bapak ya kan. Bapak suku mana Pak. Padang. Padang. Ya Gus Asli Madura. Tinggalnya di Banten ya kan. Sudah beda. Saya bilang sitong. Isti saya bilang hiji kan gitu. Di Padang bilang apa Pak. Cie. Eh. Cie kan gitu lah. Kan ini ini. Adrom adat budayanya. Ya kalau bicara orang Padang ini Islamnya hebat kuat. Tapi budaya di Padang bukan pada turunan laki kan Pak. Turunan perempuan. Nah ini kalau terlalu dipermasalahkan kan akhirnya menjadi apa. Rusakan gitu Pak. Jadi harus memahami moderasi beragama kan gitu Pak. Ya kayak di Madura punya adat sendiri ya kan. Di Sunda, Banten punya adat sendiri. Lah bagaimana dengan pemikiran-pemikiran Islam yang dimoderasi. Ini bukan agamanya. Tapi cara pikirnya. Sehingga perbedaan bukan menjadi permasalahan. Tapi perbedaan ini kita bisa saling melengkapi kan gitu loh Pak. Jadi nomor tiga lah nanti ya. Abang ya. Yang kita pilih ya. Ya itu Pak. Ya karena pertimbangan. Saya cocok juga. Ya pertimbangan karena integritas dan pengalaman Pak. Saya bukan orang partai asli Pak. Satu-satu memang sesuai dengan akid-akidah dua-duanya. Ya. Ya jadi gak ada untuk melancang-melancangnya udah gak ada lagi. Bismillah lah Pak. Insya Allah. Yang ya satu ya entah hukum entah agama juga kan. Iya. Saya mafut itu. Pak mafut dari kecil Pak hidup di dunia Madura itu. Iya. Sama dengan Padang Pak. Kalau gak ngaji itu. Gus dulunya Pak di kunci di kamar mandi Pak. Sama apa Pak. Iya. Kalau bolos ngaji itu. Mungkin di Padang sama kan gitu Pak ya. Jadi orang tua kita itu sangat keras ya. Mendidik agama itu. Iya. Orang tua kita dulu gak pusing mikirin kita dipaut atau tidak. Bisa ngaji dulu baru sekolah kan gitu. Itu orang-orang Madura Pak. Terus Alhamdulillah bukan lihat sukunya Pak kan gitu. Selama menjabat Pak mafut gak pernah korupsi. Itu yang saya senang Pak. Pak gitu loh. Terus Pak Ganjar ini Pak. Anaknya polisi bukan jenderal loh Pak. Anaknya polisi biasa. Oh udah ada yang jadi polisi anaknya? Loh bukan Pak Ganjar ini bapaknya polisi Pak. Oh iya aku pikir anaknya. Iya pangkatnya itu bukan pangkat jenderal. Iya bapaknya. Bapaknya. Orang sederhana. Alhamdulillah keluarganya ini kan bisa menjadikan Pak Ganjar ya kan. Terus istrinya Pak Ganjar itu nyaining kan kalau istilah dipesantin itu putrinya Kiai. Nah ini yang menjadikan kita ini senang kan gitu loh Pak. Sehingga basic agama dua-duanya ini ada kan gitu loh Pak. Ada. Ya. Kita gak bisa Pak jadi orang soleh hebat. Tapi kalau istri kita juga enggak kan gitu loh. Betul. Ya karena Rasulullah kan nyuruhnya apa? Ambil lah istri itu diniha kan gitu ya. Kan lima Pak. Kalau gak ketemu carilah agamanya kan gitu. Ya insyaallah lah Pak. Mudah-mudahan. Iya kan Pak. Betul. Tahun 2024 ini Ganjar Mahfud menang. Bisa memperbaiki Indonesia ini lebih baik. Ya di Pak Jokowi ya kita terus terang. Udah banyak pembangunan. Tapi hukum belum begitu kuat Pak. Ya kan. Sehingga masih banyak korupsi ya kan. Menteri-menteri dan sebagainya ya kan. Nah mudah-mudahan dengan Pak Mahfud jadi Menteri ini kan. Jadi wakil presiden. Bisa bagi tugas. Memperbaiki tata kelola hukum di Indonesia ya Kak Pak. Yang korupsi dihukum mati. Ya itu bagus. Kayak di Cina. Cina dulu tempatnya koruptor Pak. Kan itu yang mau diinin sama Mahfud MD. Iya. Karena kan gak kuat sekarang ini. Kan begitu. Iya. Terus ya orang yang korupsor. Diambil apa? Artanya dimiskinkan kan gitu Pak. Itu sehingga kapok Pak. Betul. Orang korupsi sekarang kalau artanya gak dimiskinkan. Kena 7 tahun ya kan. Iya. Dalam tahanan bayar remisi. Bayar remisi. Akhirnya 2-3 tahun. Pulang keluar. Uangnya masih ratusan triliun Pak ya utuh. Iya kan. Nah ini perlu. Nah untuk dimiskinkan para koruptor ini Pak ya. Iya. Luar biasa Bapak. Terima kasih pola pikirnya Bapak ya. Meskipun New Pergrep ini hanya sekedar apa Pak. Sekedar cari Maisa Pak ya. Tapi pandangannya cukup kritis dan cukup objektif Pak. Ya kita jangan jatuh. Tapi memang saya memang dari dulu udah suka ganjar sih. Iya. Udah apa namanya udah. Udah melihat ininya ganjar gitu. Caranya. Cara kerjanya Pak ya. Caranya terus orangnya juga darmawan. Kita melihat ya. Ya sumeh Pak kata orangnya. Terus bahasanya juga. Enak. Iya. Menghadapi orang itu juga. Iya menghadapi orang sama Pak. Itu dia. Makanya saya juga ini juga sih. Senang dari dulu. Ya saya sebenarnya waktu itu ya. Udah capek Pak kan gitu. Udah umur 55 kan. Dari dulu jadi aktivis terus. Oh gitu ya. Iya. Nah melihat ada Pak Mahfud ini Pak. Jadi terpanggil. Orang baik Indonesia ini kan gitu. Betul Pak. Harus bisa dan mimpin. Bangsa kita yang besar ini kan gitu Pak. 300 juta orang ini Pak. Iya kan. Iya. 280. Dulu kecil. Iya. Dulu kecil kita nyanyi Omay Rama. 135 juta. Sekarang dua kali lipat kan Pak. Nah ini kan untuk anak. Bukannya 120 juta kita waktu nyanyi waktu kecil dulu. 135 juta. 135 juta Pak. Bukan 120. 135 juta penduduk Indonesia itu kan. Itu kan lagi masih kecil. Itu kan lagi masih kecil gak ada hiburan lain. Jadi ngapalnya lagu-lagu yang ada di piringan itu. Tapi di kaset itu Pak. Sekarang udah hampir 300 juta Pak. Kalau dipimpin oleh orang yang penuh ambisi. Tapi integritas gak ada. Dipimpin anak yang terlalu muda. Hanya coba-coba. Yang sukses kan bapaknya. Anaknya kan baru memimpin. Berapa tahun di Solo Pak. Solo itu hanya berapa kecamatan kan kecil Pak. Iya kan. Ya Pak. Juga memimpin Indonesia ini gak bisa buat coba-coba Pak. Iya Pak. Harus yang berkerater yang memumpuni yang hebat kan. Betul Pak. Ya salah satu ya contohnya kayak si Makput itu kan. Jadi wakilnya kan begitu. Iya iya. Kayak Muhyimin masih bisa. Iya. Kan begitu ini. Makanya saya gak simpati aja jadinya kan. Ya sahabat Indonesia. Ini barusan Gus Bincang Santai. Sama sopir Grab. Ya meskipun beliaunya sopir. Tapi pola pikirnya Gus suka ya. Cara pandangnya. Mau memilih. Bukan asal pilih. Tetapi dilihat rekam jejaknya. Semoga video ini bisa menjadi. Gambaran buat teman-teman yang lainnya. Jangan hanya karena uang. Jangan hanya karena dikasih sesuatu. Terus kita memilih tanpa mengetahui rekam jejak. Silahkan demokrasi itu kebebasan kita. Untuk memilih siapapun yang akan kita pilih. Tapi pilihlah yang memiliki rekam jejak yang jelas. Sekian dari kami. Gus Alem Rzuki koordinator pakar gama pasukan akar rumput Ganjar Mabud. Bilai taufiqul hidayah waridaw li nayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamaf! Menang! 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 Menjaga! Menjaga! Menang! Terima kasih telah menonton!